Bertempatan saat umat muslim menunaikan sholat tarawih, enam rumah di kawasan Kelurahan Mawar, Banjarmasin lulus terbakar Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini, namun seorang relawan pemadam kebakaran terluka tertusupagar saat berupaya memadamkan api. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Cempaka 7 dan 8. di Kelurahan Mawar, Banjarmasin Tengah pada Sabtu malam. Sebanyak enam rumah lulus terbakar. Salah satu rumah milik orang tua, calon wakil wali kota Banjarmasin, Arifinor. Setelah berjibaku sekitar satu jam, upaya pemadaman kobaran api akhirnya berhasil dilakukan oleh ratusan relawan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang relawan pemadam kebakaran mengalami luka di perut akibat tertusupagar saat berupaya memadamkan api. Lumayan lama tadi, setelah ISA lah, perkiraannya itu muncul api pertama, kemudian sekitar satu jam baru benar-benar bisa dijinakan sama anggota BPK. Sempat kesulitan tadi petugas? Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun kuat dugaan api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang terbakar. Sedangkan kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Bancar Masin, Deni M. Yunus, Ainus melaporkan.